Intro Halo semua ya kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini aku mau share mengenai cara mudah banjir orderan di tiktok shop Step stepnya apa aja yang harus dipersiapkan dan apa aja yang harus dilakukan Nah buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Sebelum kita mulai ya untuk step by stepnya apa aja Aku mau infoin dulu ini adalah penghasilan live streaming aku dari tanggal 1 sampai tanggal 24 hari ini ya Nah ini penghasilannya di sekitar 14 jutaan Buat temen-temen yang pengen punya penghasilan sampingan kayak gini boleh simak video berikut ini dan jangan di skip pastinya Oke kita mulai aja ya gimana sih cara mudah banjir orderan saat live di tiktok shop Yang pertama kalian harus melakukan live streaming itu 4 jam dalam sehari Untuk sesinya bisa berubah Sebenernya sih gak bisa 4 jam bukan gak bisa ya Sebenernya gak harus 4 jam kalian bisa mau 9 jam juga boleh guys Yang penting sesinya harus konsisten Misalnya kalau aku kebetulan live-nya itu cuma 2 sesi ya Di pagi sama di malam hari Pagi jam 5.30 sampai jam 7.30an ya Sampai jam 7 pas ya maksimal biasanya Di jam 7 lewat dikit lah ya Sama di jam 8 malam Itu aku lakukan konsisten setiap hari ya Dan jangan kayak bingung orang gitu loh Maksudnya kayak bingung customer kita atau penonton kita Jadi kita biasanya info guys Biasanya kalau toko aku tuh live-nya di jam sekian-jam sekian Atau misalkan di hari ini, hari ini, hari ini gitu Tapi kalian sebenernya kalau mau konsisten harus dilakukan setiap hari Dan sesinya itu harus ya lebih dari satu ya maksudnya Jangan cuma satu sesi doang ya Itu untuk live streaming ya Terus yang kedua, kalian kalau misalkan pengen banjir orderan lagi Bisa konsisten posting Vite-Vite Tahu gak sih Vite? Video TikTok guys Buat temen-temen nih yang pengen mengembangkan tokonya itu Saat live streaming itu kan udah ada beberapa orang yang ngeliat Vite-Vite kalian Misalkan video TikToknya menarik nih Bisa jadi orang gabung atau join live di live streaming kalian Pada saat kalian open mau live gitu ya Jadi bikin video TikTok itu juga berpengaruh ya guys Kayak misalkan kalian bikin video TikToknya itu Pake lagu yang lagi hit atau yang lagi happening Misalkan pake apa namanya Tagar yang lagi up Alamnya tagar yang lagi epi-epi dan lain-lain Untuk bikin video TikTok itu juga bisa Apa namanya Mengembangkan live streaming ya Jadi bisa juga kayak memperkenalkan produk-produk kalian ke penonton Terus yang selanjutnya Kalian bisa ikut ajak penonton follow akun kalian pada saat live Jadi pada saat live nih kalian jangan bosen-bosennya ngomong Guys tolong tap-tap layar dan follow akunnya ya Yang baru gabung tolong follow akunnya Itu yang biasa aku lakukan pada saat live Jadi kayak bener-bener jangan diem aja gitu loh guys untuk live Kadang kan orang-orang yang nonton juga Kalau dia nggak diingetin kan dia juga lupa untuk follow ya Jadi kalian wajib banget ngomong begitu pada saat live Jangan lupa follow dan tap-tap lah ya Jadi itu tuh fungsinya bisa menaikin followers kita Bisa mengembangkan lagi live streaming kita Jadi bisa banyak yang CO Kemungkinan banyak itu bisa Jadi maksudnya tuh kemungkinan besar untuk orang CO Itu bisa banget saat kita live streaming ya Terus yang selanjutnya bisa chat customer Supaya kasih ulasan di produk yang kita ada ya Maksudnya kayak produk kita Kalau misalkan mereka sudah CO Ada beberapa orang yang sudah CO Jangan lupa kasih ulasan ya gitu Kalian harus minta customer untuk kasih ulasan di etalase kalian masing-masing Karena itu juga lumayan mempengaruhi loh guys Kayak misalkan orang yang mau CO Lihat dulu ah etalasenya ini oke nggak sih produknya Ini kayak positif nggak sih gitu Misalnya kan kadang ini barangnya misalkan tipis blablabla gitu Kalian bisa lihat dari komentar-komentar Itu juga bisa membantu ya Untuk live streaming kita banjir orderan Pada saat kita mau mempresentasikan Atau mau mengenalkan produk kita Terus yang selanjutnya Jangan lupa kasih keranjang kuning saat live streaming Itu juga membantu banget Jadi pada saat live Kalau misalkan nggak ada keranjang kuningnya Orang kan bingung ya Ini produk apa sih Terus ini tuh harganya berapa gitu Kemudian kalian harus banget menyematkan keranjang kuning pada saat live Itu juga bisa membantu banget orang Untuk kayak langsung klik harganya ini berapa sih gitu Misalnya yang baru join pengen lihat harga Itu bisa banget dari keranjang kuning yang kalian sematkan Jadi bener-bener penting ya Beberapa tips-tips yang tadi aku share Terus yang selanjutnya Kalian kalau mau live itu bisa pencahayaannya diperbagus lagi ya Misalnya pakai ring light Atau misalkan pakai lampu lagi gitu loh Karena kenapa? Karena biar lebih menarik pada saat live-nya tuh Biar produk bisa terlihat jelas Kemudian pencahayaan juga bagus gitu loh Jadi orang bisa tertarik juga Kalau misalkan burem atau misalkan burik gitu ya Jadi kan agak gimana gitu ya Yang nonton juga mungkin Apa sih ini gitu videonya agak kurang jelas Jadi keminatan untuk orang join live tuh Bisa jadi rendah gitu loh Kalau misalkan kayak produknya kurang jelas Atau misalkan pencahayaannya kurang gitu Kalaupun yang gak punya ring light kan bisa di Misalnya di depan rumah gitu ya Yang cahayanya terang gitu ya kan Atau misalkan bisa di ruang tamu Yang memang cahayanya tuh bener-bener kayak langsung cerah gitu loh Bisa itu juga ya Bisa banget kalian preparekan Terus yang selanjutnya Pada saat live kalian harus banget Apa namanya Kayak semangat ya Kalau misalkan mendeskripsikan sebuah produk pada saat live Harus bener-bener kayak antusias gitu loh Jangan kayak lemes-lemes gitu guys Karena orang juga lihat kita nih Misalnya hostnya bersemangat Kemudian hostnya mendeskripsikannya secara jelas Itu bisa jadi nilai plus juga guys Jadi misalnya kayak Oh iya ya ini deskripsi produknya tuh bla 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 gitu loh Jadi kayak bener-bener menjelaskan secara detail Kemudian menjelaskan dengan Kepositifnya apa gitu Kayak keuntungannya apa gitu loh Itu bisa banget jadi hal positif Supaya banjir orderan pada saat live streaming Di TikTok shop Nah itu aja sih dari aku ya Untuk tips-tipsnya Itu tuh bener-bener kayak aku laluin banget loh guys Kayak bener-bener Sudah aku lalui part-partnya ya Dan emang terbukti ada beberapa orderan yang masuk Enggak beberapa sih banyak ya sekarang Alhamdulillah Dan termasuk pemula juga aku ya Karena aku baru 2 bulan setengah Hampir 3 bulan sih Baru apa namanya Kayak join di TikTok shop Itu bener-bener lumayan banget ya Untuk orderannya cepat juga keluar Kemudian kayak Respon atau feedback dari penonton Pada saat live streaming Juga lumayan oke banget Oke guys itu dia video dari aku Untuk hari ini ya Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye Bye-bye